Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Bapak dan Ibu semua yang ada di dalam room meeting kali ini dan juga kepada Bapak Dewan Juri serta panitia dari Pihagi ke-49-2020 di Lombok terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk mempresentasikan paper kami yang berjudul enhancing judicist interpretation forward with gravity forward modeling to improve patient configuration understanding of Tanjung Utara area in di Kalimantan Tengah seperti ini ditulis dari hasil karya tim kami mempertahankan bagian dari eksplorasi area frontier di Pertamina ini merupakan CV saya nama saya Indi Ampullah saya bekerja di PT Pertamina FP dan sesuai yang disampaikan tadi berikut adalah video paper yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini dengan paper ID fit 49 Yagi strip P strip 008 strip 05 dalam bentuk oral presentation ada pun background saya adalah S1 teknik biologi CB dan saya terdaftar juga sebagai anggota di seanggotaan Yagi dan juga lagi di Pertamina FP saya saya bekerja di ekorasi sebagai junior ekorasi biologis asli dari dan beberapa publikasi yang yang pernah saya sampaikan di beberapa tahun sebelah kan tidak diantaranya dan alhamdulillah saya bisa menyampaikan di PT Yagi juga di Indonesia konferensi objekis dan terakhir di jasain krim konfensi Malang Hagi Yagi dan yakni kata yakni di tahun 2011 ini merupakan online presentasi kali ini dari mulai introduction melikupi regional geologi dan juga background kemudian dilanjutkan dengan basic teori itu sendiri kemudian data dan metodologi yang digunakan yang ketiga adalah discussion and analysis yang terakhir adalah conclusion masuk ke dalam introduction yaitu mulai dari regional geologi seperti yang disampaikan sebelumnya bahwa area tanjung utara berada di ada pekseson yang merupakan yang membatasi antara baritong basin bagian yang selatan dan di utaranya merupakan alkitabesin adapun tanjung utara sendiri berada relatif di bagian tengah dari lapangan rendang yang sudah berfungsi sebagai gas field dan area ini juga berada di bagian utara dari tanjung field yang merupakan oil field dari milik pertamina espet secara fotografi di tanjung utara ini terdiri atas litologi ataupun formasi tanjung dan beberapa di bagian utaranya tersusun sampai ke lower berai namun di area ini yang sudah tersusun sebagai formasi yang sebagai sosok adalah formasi tanjung dan juga sebagai reservoir juga formasi tanjung juga sudah terbukti di area tanjung itu sendiri kemudian ke kenapa kami melakukan evaluasi di area ini tentunya dari sejarahnya karena memang area ini diteroleh oleh pertamina di tahun 2009 dan dari data yang ada dari semua panain terutama dan juga jauh musibak secara umum tidak ada reservoir yang menarik di dari 12 pengembaraan tersebut namun masih bisa kita temukan oil source di beberapa level dan ini menjadi challenging bagi kami untuk mengesplorasi lebih jauh terkait area ini kemudian di tahun 96 sudah disampaikan oleh herianto dan kawan-kawan bahwa area ini merupakan area yang berada di yang secara sosok merupakan sosok yang meter hingga over meter sehingga dia masih besar potensi di area tanjung utara ini namun ada sesuatu sebenarnya yang harus kita pecahkan kenapa dari dua kolaboran sumber tersebut tidak memberikan hasil yang cukup baik terutama dari segi resep warna nah terkait desik teori sesuai dengan judul bahwa kita menggabungkan antara data grafisi dan juga seismik melalui forward modeling kalau kita mengacu ke dalam dari dasarnya tentunya kami bergerak dari data ke SPD atau merupakan turunan dari anomali Google bisa kita lihat dari persamaan tersebut bagaimana kita menurunkan anomali Google terhadap SPD atau sepertika anomali dari tadi dari sini ke langkah pertama kita bisa menentukan atau menentukan kehadiran sesar kehadiran sesarnya itu sendiri bisa kita lihat dari beberapa persamaan untuk penentuan sesarnya apakah dia sesat turun atau sesat naik dilihat dari turunan ataupun persamaan bagaimana perbandingan dari perbandingan antara nilai mutlak anomali grafisi terhadap sumber Z minimumnya terhadap nilai nilai maksimum dari anomali grafisi terhadap sumber Z kalau misalkan nilainya langsung lebih kecil diperkirakan sesar yang ada merupakan namun jika nilainya adalah nilai mutlaknya lebih besar daripada nilai maksimumnya itu merupakan kemungkinan sesar naik kita lihat dari grafis ini kita bisa melihat bagaimana respon sekenkat kita dari spasif terhadap potensi ataupun pemiringan dari sesar-sesar yang ada yang hijau mewakili sesar naik dan merah hitam dan biru mewakili sesar turun dengan pemiringan dari 20 hingga 70 degri untuk format modelingnya sendiri tidak jauh dari data anomali bogek itu sendiri namun kita coba membuatkan model seperti yang kita bisa lihat bahwa ada tiga tahapan jadi kita menghitung estimasi beberapa nilai anomali bogek dari kondisi bawah permukaan yang akan kita evaluasi dan kita akan bandingkan dengan nilai anomali bogek yang kita teroleh pada saat kita posisi di lapangan tentunya pertama ini kita masih menghasil kepada persamaan 3D sawwani dan proses matching tersebut atau konsumsi tersebut kita bisa lakukan beberapa kali sampai kita menemukan model yang dirasa cocok dan dirasa memuaskan bagi para interpreter atau para geosciences kemudian ini data yang kami gunakan dari data yang ada ada enam belas kelengkasan teknik 2D yang kita baru akusisi di tahun 2017 tentunya dibantu dengan data sumur dari mulai panahin di usibah kemudian yang di luar area adalah asmatan dan di betoran lain itu adalah data grafisi yang kita akusisi di tahun 2010 kemudian untuk WTDS sendiri jadi kami coba melakukan evaluasi dari data kaki-kaki untuk melihat trend besarnya setiap aktif member yang menunjukkan atau mengindikasikan adanya kering tinggi dan dalaman di area selanjutnya ini dilanjutkan dengan sesuatu yang disini memang beberapa image tidak terlalu menunjukkan gambaran yang cukup baik kondisi bawah permukaan dan peradaan format modeling kemudian kelihatan dari siapnya kita sendiri yang kita jadikan gajet untuk kita melakukan infrastruktur nah beberapa publikasi juga bisa disampaikan terutama di tahun 2019 oleh Amir dari tim konoko Philips dan juga oleh sebesar di tahun 2017 terkait halaman apapun tinggi dan halaman yang berada di Tanjung Utara secara umum sudah disampaikan ada adanya tren notis-notis yang berkembang di area Tanjung Utara terutama di Upper Kutai dan juga perbatasan antara Upper Kutai dan juga baris di bagian utara dari gambar ini kita bisa melihat bahwa adanya empat tren yang berkembang di area tanjung utara ini terendam tren TW kemudian tren genusibak dan juga tren serai kalau kita lihat secara umumnya area Tanjung Utara merupakan bagian dari tren genusibak namun ada sedikit perbatasan dengan tren dari serai itu sendiri memang dari data grafiting belum terlalu jelas konfigurasi dari cekungan di Tanjung Utara ini tentunya ini yang mendasari kami juga selanjutnya adalah melakukan ataupun me-evaluasi data seismik yang ada di area kami ini detailnya terkait grafiting data analisis jadi dari data bugi anomali kami coba interpretasikan ada beberapa kehadiran secara besar yang berarah notis-notis di bagian utara kita bisa lihat adanya notice-notis dan disini kami interpretasikan kemungkinan adalah batasan dari tren TW dengan tren genusibak karena memang dari gambar ini juga masih terlalu umum terkait bugi anomali grafitinya dan dengan data SPD kita bisa lebih confident untuk menarik batasan yang lebih jelas antara dalaman dan tinggian namun apakah betul jurnusibak merupakan dalaman ataupun tinggian pada saat dulunya tentunya ini akan sangat terlalu kedetailan yang lebih lanjut sekarang bagaimana kita tahu ada efeksel merupakan adat sesuatu yang cukup aktif dari mulai awal pembentukan tripting di pelajian hingga kondisi sekarang yang memang berpengaruh terhadap proses deformasi pembentukan struktur di area tanjung utara dari pemodelan ini kita bisa menarik beberapa fold dan kita coba buat controller modeling dengan melewati lintasan A bahwa kita kita coba modelkan adanya zona formasi coklat hijau dan juga biru muda hingga ke hijau hijau muda di sini kita coba tarik berdasarkan data anomali bugonya kita coba turunkan untuk mengidentifikasikan beberapa fold dan memang disini menunjukkan adanya dalaman yang juga berbatasan dengan tinggian searah bahwa tenggaranya semakin juga menunjukkan adanya tinggian lagi nah disini yang juga di disini menurutkan faktor di bagian dalam anjur musib di bagian kemudian kita coba lihat dari ada sebetulnya langkah yang tadi kita lakukan di analisis data grafiti kita sudah mengaktifkan untuk mempunyai penginterplantasi data sesuai ini kita bisa melihat dengan adanya format modeling ini adanya kesesuaian antara modeling dengan data dari sesuai pada lintasan ini dan ini merupakan posisi lintasan tersebut dari A ke B dan ini NS adalah lintasan ataupun section dari format modeling yang kita buat dari sini kita bisa melihat adanya trend tinggian di bagian selatan dari lintasan ini dan memang ini adalah yang kami tersebut sebagai tinggian searah dan dari data sesuai juga cukup clear karena memang dari kontrol data semua juga kita bisa gunakan cukup baik bahwa di seorang kita juga bisa mengidentifikasikan adanya reflektor yang cukup tegas menunjukkan ini adalah placement dari tinggian searah itu sendiri dan dari jelmusibab saya sebagaimana kita ketahui dari data sumurnya memang di data sumur jelmusibab ini secara biostatigrafi ini juga menunjukkan lingkungan pengendapan yang menunjukkan di jelmusibab sehingga ke A perbaca di bagian atasnya namun untuk level middle eosnya hingga bagian kebawahnya itu merupakan dari lingkungan pengendapan dan jelmusibab ini kita bisa melihat secara konfigurasi strukturnya semur jelmusibab memang menargetkan posisi yang tepat secara struktur tapi memang terkait paleo environmentnya tentunya tidak terlalu bagus karena dari hasil biasa juga sudah disampaikan sebelumnya tidak terlalu bagus hal ini menunjukkan bahwa posisi semur jelmusibab merupakan posisi yang secara struktur berada di antiklin namun dia sudah terinvestasi jadi dulunya dia merupakan dalaman dan memang kondisinya sekarang dia merupakan antiklin sehingga itu yang mendasari kami bahwa posisi jelmusibab tidak sudah optimal secara distribusi dari resep kuat namun secara struktur sudah berada di posisi yang tepat nah selanjutnya untuk memastikan apakah benar-benar dari data gerakit tersebut area Tanjung Utara merupakan suatu hal gerabat yang berada di sini kami punya data seismik berada di bagian tenggara berada dari sumur jelmusibab berada di bagian barat daya dari sumur jelmusibab dan berada di bagian dari sumur panai disini kita bisa melihat beberapa reflektor yang kontinitasnya bisa kita informasikan dengan cukup baik jadi untuk data ini bisa dikatakan secara image cukup bagus untuk menggambarkan konfigurasi struktur maupun konfigurasi tukungan karena bisa kita lihat juga adanya trend dari endapan tinggi dari top lower middle EOS yang hingga ke besok ini kita bisa melihat gambar yang cukup bagus dan ini yang mendasari kami untuk lebih konsiden bahwa kita bisa mencapai bahwa area Tanjung Utara ini merupakan hal berada dari bagian dalaman jelmusibab itu sendiri namun ada ada reflektor yang yang disebut sebagai lower middle EOS ini yang tidak menerus hingga ke arah struktur panai disini jadi ini adalah masih merupakan suatu prospek yang menarik juga kalau kita melihat sekuensi ataupun pola dari seismik pasies yang ada di seksi ini selanjutnya kalau kita beningkan antara panai semakin dan jelmusibab kita tarik seksion yang bisa kita lihat dari besok ini dari arah barat daya hingga ke arah yang timur laut kita bisa melihat adanya pola yang salah menunjukkan semakin ke arah timur laut itu merupakan arah mendalam atau seksion ini adalah ke arah jelmusibab nah disini kita juga bisa melihat adanya konsekuensi tidak ditembus oleh semur panain dan juga ditembus oleh semur jelmusibab disini juga kami meyakini bahwa kenapa panain juga tidak terlalu bagus karena mungkin dari data memang dari data biasa di menunjukkan bahwa ini berada di lingkungan pengendapan yang menimbulkan sehingga mungkin secara seperti resep juga tidak terlalu mendukung dan untuk jelmusibab juga secara lingkungan pengendapan juga sudah berada di bagian subliteral ataupun ke arahnya ritik sehingga akan challenging juga untuk kita menemukan reservoir yang cukup baik jadi dari konfigurasi ini gambaran saya speak ini kita bisa memprediksi kira-kira di bagian manakah yang menarik untuk kita mencari reservoir di area tanjung utara ini dan terkait konfigurasi struktur kita bisa melihat bahwa antara jelmusibab dan juga panain berada di posisi yang tepat secara struktur namun balik lagi bahwa ketidakberhasilannya adalah lebih dikatakan posisi dari panain dan jelmusibab penentuannya tidak tidak mengindahkan kehadiran ataupun distribusi dari reservoir itu yang memang pada saat awal pengusulan memang lebih ditujukan untuk mencari struktur uptapping tanpa mungkin pada saat itu tidak memperhatikan dengan baik konfigurasi dari sesuatu sendiri nah ini kemungkinan dari hasil evaluasi tersebut bisa disimpulkan bahwa dari data grafisi cukup konkiden adanya di tanjung utara yang merupakan bagian dari jelmusibab kemudian dari dari sesuatu yang ada kita bisa melihat bahwa adanya yang menunjukkan tanjung utara itu merupakan hubgraben ataupun jelmusibab dalam jelmusibab merupakan sebuah hubgraben yang yang menjalan ke arah notis-notis dan fleksormat baginya relatif senderung eh dia berguna tidak terlalu bekerja dengan dominan kemudian dari dari kesimpulannya bisa mungkin silponnya tidak terlalu memuaskan tidak terkait di arah yang bisa memberikan hasil yang mengembetakan dan dari proper server juga tidak terlalu bagus dan secara kesebalannya juga cenderung tipis-tipis terutama di semua panahin dan juga juga sifat demikian yang bisa sampai saya sampaikan pada kesempatan kali ini terima kasih atas perhatiannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh